disini kita mulai dengan membagi dalam 4 bahasan untuk diskusi kita pada siang hari ini yang pertama yaitu melewati masa remajaku di tengah pandemi yang jelas ini apa sih yang kira-kira dipermasalahin oleh remaja yang stay di rumah aja yang mulai aktivitasnya itu berubah karena dia harus tinggal di rumah dan tidak bisa keluar rumah kemudian yang kedua kita akan bicara tentang show your emotion and speak up jadi teman-teman nanti akan diajak untuk mengenali emosi dan mengkomunikasikannya dengan cara-cara asertif jadi disini nanti kita akan mulai mengenal beberapa bentuk atau tipe dari komunikasi nah selanjutnya yang ketiga kita akan berbagi tips and trick gimana sih kak caranya biar bisa asertif kak apa sih manfaatnya kalau kita bisa jadi orang yang asertif jadi nanti akan disertai contoh yang real ya yang nyata yang mungkin nanti bisa teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu kemudian yang keempat ini sebenarnya adalah materi bonus ya jadi karena situasinya pandemi jadi kita mulai untuk mencoba mengenali bentuk-bentuk kejahatan online yang dialami oleh remaja saat ini karena apa? karena situasinya kan berubah tuh kita udah berubah dari kehidupan yang offline menjadi online itu pun juga mempengaruhi pola komunikasi remaja yang mungkin dulunya bisa dilakukan secara offline dengan bertemu bertatap muka dengan teman secara langsung saat ini mereka beralih dengan cara entah itu melalui media sosial seperti whatsapp facebook instagram bbm mungkin ya kalau masih ada kita coba ini kenalan sama bentuk-bentuk kekerasan yang sering dialami oleh remaja saat pandemi dan tujuannya apa sih supaya kita juga bisa mencegah kalau kekerasan itu terjadi pada diri kita untuk slide yang ketiga mungkin ini teman-teman rasakan ya apa sih ternyata tantangannya ketika menjadi remaja yang hidup di masa-masa pandemi untuk saat ini yang jelas pertama rutinitas kita berubah yang dulu awalnya kita mudah untuk bertemu dengan orang secara langsung melakukan kegiatan seperti sekolah main ke warnet atau sekedar nongkrong sekarang itu tidak bisa dilakukan gitu terus kemudian penerapan kebijakan school from home yang tentu ini membuat teman-teman harus beradaptasi juga ya dari awal karena semua tugas-tugas ini diberikan secara online kemudian banyak banget lah dramanya yang aku dengar juga ya dari sosmed misalnya kok guru hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan terus belum lagi drama-drama ketika kita mengerjakan tugas itu di rumah rumah kita di pelosok susah banget kan buat nemuin sinyal tentunya buat mengirim tugas aja susah karena loadingnya lama gitu ya terus kemudian ruang gerak kita jadi terbatas kenapa sih terbatas ya itu sih seperti yang udah aku sampaikan tadi yang awalnya kita bisa keliuran main kemana aja sekarang itu tidak bisa sekarang harus stay at home atau di rumah aja mungkin kalau minggu-minggu pertama rasanya seneng ya karena bisa yes kayak nafas sebentar gitu take a break dari aktivitas-aktivitas yang mungkin itu melalahkan tapi ini udah hampir berjalan 2 bulan ya kita udah masuk di fase bosan bosan banget tingkat dewa disini kalau kita bosan apa coba aktivitas yang dilakukan tuh kayak semuanya jadi entah itu ngerasa useful atau atau mungkin malah ngerasa itu gak ada manfaatnya karena kita udah saking bosannya saking jenuhnya karena aktivitas kita tentu jadi gak teratur nah akibat dari bosan yang berkepanjangan ini bisa juga kemudian menyebabkan teman-teman memiliki emosi-emosi yang tidak terkendali bosan terus kemudian sedih marah bingung lah di rumah ngapain gitu akhirnya ini tidak diekspresikan dengan baik hanya mengganggu kondisi psikologis kita sendiri nah pertama kita mikir kayaknya sekolah di rumah tuh enak ya mungkin tugasnya gak terlalu banyak gitu atau eh ternyata semua tugasnya online gitu ya ampun semuanya harus ngerjainnya secara online ngumpulinnya juga online ngabisin kuota tentunya gitu terus kak ini yang sering gue denger kak gak bisa main nih sama temen gitu soalnya ya emang kita gak bisa keluar rumah gitu udah 2 bulan ini bosan mau ngapa-ngapain bingung terus kita nih kan ada di masa remaja jadi mungkin yang biasanya kalau masa remaja teman adalah tempat paling enak buat kita ngobrol tapi kemudian teman ini gak ada nih kita gak bisa ketemu langsung ya tau mungkin biasanya cuma menghubungi secara online jadi kalau di rumah ngerasanya kayak gak cocok juga nih ngomong sama keluarga orang tua mungkin merasa gak bisa mendengarkan kita atau mungkin kita malah sering berantem sama adik atau sama kakak gitu nah ini ada lagi kendala yang kedua temen-temen yang tinggal di perantauan jadi gak bisa pulang kampung terus kemudian terhambat oleh PSBB pembatasan sosial berskala besar makin gak bisa kemana-mana dikos bosen banget dikos moodnya jadi PT terus bawaannya kayak gitu untuk bikin bad mood dan ya kalau kita bad mood kita mau ngapa-ngapain males ya nah terus kita harus gimana nih gitu saking bosennya tuh kadang juga gimana ya bisa bikin kita uring-uringan juga gak sih gitu nah nanti setelah ini baru kita akan belajar gimana sih caranya supaya kita bisa mengekspresikan emosi kita saat menjalani masa karantina dan tetap di rumah aja sekarang kita lanjut ke slide yang keempat ya kita akan mulai bicara tentang emosi kita harus bisa nih mengekspresikan emosi dan mengkomunikasikannya karena setiap emosi yang kita rasakan itu harus diekspresikan loh teman-teman tapi tentunya ya catatan nih dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan diri sendiri apalagi orang lain nah caranya gimana gitu kita bisa nih mengkomunikasikannya nah sebelum kita mengenali tentang tipe-tipe komunikasi untuk mengkomunikasikan emosi kita mungkin yang paling dasar dulu kita mengenali emosi ya manusia itu punya emosi dasar diantaranya adalah kebahagiaan yang biasanya diekspresikan dengan bentuk senyum kemudian ceria dan semangat terus ada juga emosi kesedihan yang biasanya diekspresikan dengan diam menangis atau mengurung diri atau menarik diri dari aktivitas sehari-hari dan kehidupan sosial kemudian ada ketakutan yang biasanya terlihat dengan kita jadi gemetaran nih terus nafas kita jadi cepat nih atau mungkin keluar keringat dingin nah selanjutnya emosi cicik nah kalau cicik ya kalau ini sih biasanya membuat kita otomatis berpaling dari objek atau sumber yang membuat kita itu jadi cicik misalnya kita melihat kotoran gitu kan misalnya ih responnya kayak gitu matanya jadi mengkrenyit gitu kan atau misalkan mencium bau yang gak enak langsung tutup hidung nah itu bagian dari ekspresi cicik kemudian emosi marah ini biasanya kita mengekspresikannya dengan nada tinggi atau perilaku-perilaku agresif ya mungkin teman-teman tahu dan semua orang disini juga pasti pernah marah ya kalau mungkin kalau enggak gitu kan nah yang terakhir ada ekspresi terkejut atau kaget ini diwujudkan dengan kalau kita tiba-tiba melompat gitu ya wah saking senengnya gitu atau mata kita tiba-tiba terbelala atau mungkin mulutnya jadi melungu nah kalau selama WFA ini emosi apa sih yang seringkali kita rasakan gitu dan selama masa pandemi akibat kita sering di rumah aja gitu emosi apa sih yang paling sering kita rasakan dari yang saya pelajari dan juga saya alami juga gitu kan emosi yang paling sering muncul di saat masa pandemi karena kita di rumah aja itu adalah perasaan sedih sedih yang ya ampun kapan sih ini pandeminya berakhir gitu nah itu kita sebut dengan cabin fever cabin atau kabin 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 pesawat gitu contohnya seperti itu nah cabin fever ini adalah emosi atau perasaan sedih yang muncul akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah atau tempat tertentu selain itu membuat kita terputus dari dunia luar yang juga menyebabkan munculnya cabin fever ini di kala pandemi gitu jadi cabin fever itu seolah-olah membuat kita merasa berada di dalam kabin atau ruangan yang tertutup nah berhubung kita sedang di rumah aja dalam waktu yang lama ini juga bisa meminculkan cabin fever meskipun itu rumah kita meskipun itu bukan ruang isolasi sebenarnya meskipun itu juga bukan ruang yang kecil tertutup yang hal-hal hotel kapasul itu juga bukan padahal gitu nah apa sih kak tanda-tandanya kita mengalami cabin fever gitu nah ini ya coba kita bahas jadi tanda-tanda kita mengalami cabin fever itu bisa memunculkan biasanya kegelisahan khawatir terus turunnya motivasi pola jam tidur itu jadi tidak teratur gak hanya jam tidur mungkin juga jam kerja yang gak teratur juga kemudian membuat kita menjadi tidak sabaran dan merasa sedih terlalu lama karena terlalu lama berada di dalam rumah gitu tanda-tanda ini tentu tidak hanya dirasakan oleh satu orang ya teman-teman jadi banyak orang yang merasakannya juga gak hanya aku gak hanya kalian tapi banyak orang di dunia ini yang mengalami hal yang sama karena ya pandemi ini gak hanya terjadi di satu negara atau satu wilayah tapi seluruh dunia gitu nah oleh sebab itu jika teman-teman mengalami kondisi ini atau malah cabin fever cabin fever jadi ngerasa sedih akibat di rumah aja gitu kondisi ini kita bisa komunikasikan dengan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita dan carilah bantuan profesional jika memang itu dibutuhkan ya misalnya bisa mengakses konseling psikologi secara online atau mungkin mengakses psikiater gitu lalu gimana sih cara mengekspresikannya kak ya kan kita kadang di rumah saking bosannya saking sedihnya juga akhirnya gak punya ruang juga untuk mengekspresikan karena kita bingung gitu jangankan mengekspresikan mungkin bahkan kita gak kenal nih sama emosi yang kita alami yang kita alami yang kita rasakan saat ini gitu nah teman-teman mungkin bisa menyampaikan ke orang terdekat misalnya ayah ibu atau saudara dan siapapun yang ada di rumah itu ya gitu jadi nanti kita akan bahas di slide selanjutnya jadi sebelum kita lanjut nanti kita akan kenalan dulu dengan tipe-tipe komunikasi yang kita bisa gunakan secara efektif untuk menyampaikan pendapat atau perasaan kita dengan cara yang elegan dan tentunya tidak menyakiti orang lain pertanyaannya kenapa itu penting karena ketika kita mengalami bosan cemas itu kadang perilakunya malah cenderung jadi uring-uringan gitu loh atau jadi agresif nah kalau kita agresif seringkali dengan adanya emosi yang entah itu marah bosan atau kecewa gitu itu cenderung membuat kita membuat kita menjadi gak nyaman ya karena kita gak nyaman tapi kita gak bisa mengekspresikan bisa aja nih gitu ketika menyampaikan emosi itu kita malah jadi entah itu melampiaskannya dengan memarahi adik atau misalnya ditanyain orang tua baik-baik malah jawabannya nyolot nah seperti itu sih lanjut ke slide 5 nah itu di depan teman-teman udah ada gambar ada 4 gambar 4 gambar tipe pola komunikasi ya gitu nanti kita akan bahas satu persatu kita kenalan dulu nih yang pertama yang ada di pojok kiri atas yaitu tipe orang dengan komunikasi pasif orang dengan orang yang memiliki tipe komunikasi seperti ini biasanya cenderung hanya mendengarkan orang lain yang mengekspresikan pendapat dan perasaannya namun dia tidak ingin dan tidak mau terlibat aktif dalam sebuah interaksi dalam hubungan personal gitu mereka kenapa sih kayak gitu jadi mereka itu biasanya cenderung cari aman untuk menghindari konflik dan biasanya juga males berdebat sih jadi kayak ah yaudahlah ngikut aja deh gitu terserahlah gitu nah biasanya ciri-cirinya kayak gitu nih berlakunya terserah ngikut manut gitu kan jadi gak punya pendapat sendiri nah perilaku yang kemudian nampak pada tipe orang yang pasif adalah menghindari kontak mata ketika berbicara dengan orang lain kemudian seperti tadi hanya mengiakan pendapat orang lain tanpa dia berpendapat kemudian jika berbicara itu terdengar pelan dan ragu-ragu bahkan untuk menyampaikan baik itu pendapatnya yang berupa kesetujuan ataupun ketidaksetujuan gitu dampaknya apa sih gitu yang membuat apa ya dampak negatif apa sih yang diterima oleh orang-orang yang pasif ini biasanya dampaknya itu membuat mereka mudah dikendalikan oleh orang lain karena tidak mampu menyampaikan pendapat ataupun ketidaksetujuannya atas suatu hal jadi ya apa-apa ngikut gitu jadi orang lain enak juga nih buat mengontrol gitu nah kemudian yang kedua ada agresif ya nah ini orang dengan tipe komunikasi yang seperti ini biasanya mereka tuh senang untuk mendominasi perbincangan pembicaraan jadi kalau ada forum maunya dia ngomong aja ngomong sendiri nyerocos sendiri dan tidak memberikan ruang untuk orang lain berbicara ketika diskusi gitu mereka juga sebisa mungkin mereka mengendalikan keputusan dalam diskusi gitu seringkali mereka kan gak mau dengerin orang lain tuh maunya menang sendiri terkadang pemilihan kata-katanya juga intimidatif gitu lalu ketika dia berbicara itu terdengar marah atau dengan nada tinggi terus kemudian ya pokoknya dia kayak cuma aku loh yang punya power disini kalian harus ngikut sama pendapatku gitu biasanya orang-orang agresif kayak gini sih yang kelihatan kemudian next ya yang ketiga ada pasif agresif nah kalau ini adalah cara seseorang untuk menyampaikan rasa marah dan ketidaksukaannya secara tersirat alias gak langsung jadi dia ngomong juga gak berani terus tapi dia tuh mangkel jengkel gitu maka mereka tidak berani menyuarakan apa yang dipikirkannya atau yang dirasakannya kepada orang lain itu karena mereka takut atau merasa tidak enakan takutnya nanti kalau aku ngomong kayak gini si A tersinggung si B tersinggung nanti kalau aku ngomong ini belum tentukan pendapatku diterima nanti malah mempermalukan diriku sendiri nah ini sih sebenarnya yang biasanya dialami oleh orang-orang yang pasio agresif tapi gini ya mereka biasanya justru membicarakannya itu di belakang atau menyampaikan itu hanya melalui sindiran-sindiran karena mereka gak berani untuk berkata langsung sindiran misalnya ya mungkin kita tahu ya netizen julid nah mungkin orang-orang seperti itu kan mereka tidak berani berpendapat secara langsung tapi cuman beraninya melalui sindiran-sindiran malah ya hibahlah mungkin ya ngomongin orang nah seperti itu nah ini yang terakhir dan yang akan menjadi bahasan kita untuk kali ini adalah asertif mungkin teman-teman ada yang udah dengar pernah dengar asertif itu apa gitu atau mungkin ada juga yang baru pertama kali mendengarkan asertif itu apa gitu kan nah asertif ini adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan apa yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa melanggar hak-hak orang lain yang mana dalam berkomunikasi mereka selalu disertai dengan kejujuran kemudian tanpa ada dibuat-buat gitu atau dimanipulasi dan tanpa ada maksud merugikan orang lain dan tentunya juga mereka itu gak egois gitu karena mereka juga memikirkan orang lain nah kemudian selain itu sikap asertif dalam komunikasi juga dapat membuat kita ini lebih percaya diri loh gitu nah karena asertif ini adalah bentuk komunikasi yang positif maka ini ya nanti yang akan kita bahas lebih dalam dan akan kita diskusikan di slide-slide selanjutnya penting nih kita tahu dulu manfaatnya kita bisa asertif itu apa gitu yang pertama kita bebas dari konflik internal misalnya nih ketika kita ada di rumah sebenarnya kita sedang demam badan kita panas gitu tapi kakakmu meminta kamu untuk membersihkan halaman rumah saat udara di luar itu masih dingin ya karena pagi hari nah kamu bisa tuh menyampaikan apa saja yang kamu alami misalnya kak aku gak bisa membersihkan halaman karena aku menggigil nanti kalau misalnya aku membersihkan aku justru semakin demam gitu justru gak sembuh-sembuh nah tujuannya supaya apa sih sehingga kakakmu itu tahu tuh loh kondisimu kemudian dan kamu juga gak perlu merasa tidak enak karena menolak permintaan kakakmu karena yang penting adalah beristirahat terlebih dahulu untuk kesehatan saat ini gitu lanjut ya yang kedua meningkatkan kepercayaan diri nah ini kayaknya udah dibahas ya di slide kelima tadi tapi aku jelasin lebih detail jadi orang yang asertif biasanya tidak ragu untuk menyuarakan pendapatnya sehingga orang lain akan menghargai mereka yang berani bersuara secara jujur dan terbuka namun tidak menyakiti orang lain dan tidak mengganggu hak orang lain nah apresiasi yang diterima oleh orang asertif dari lingkungan sosial kita ini akan membuat kita menjadi lebih pede lagi untuk berperilaku dan bersikap asertif gitu terus yang ketiga manfaat asertif itu bisa membantu kita untuk mengelola stres kok bisa gitu nah orang asertif itu kan biasanya gini dia tidak menyesali atau tidak dibuat kepikiran atas apa yang disampaikan dia dan apa yang sudah dilakukan dia karena mereka sudah bisa mengekspresikannya dengan cara yang baik dengan cara yang tidak menyakiti dengan cara yang santun lah tentunya gitu jadi oh yaudah gitu dia bisa plong nih menyampaikan apa yang dia rasakan gak perlu dipendem-pendem kayak orang pasif ya dan juga gak perlu diekspresikan dengan cara marah-marah kayak orang yang agresif gitu atau gak perlu nih nyinyir di belakang kayak orang yang pasif-agresif tapi dia bisa mengekspresikan kemudian itu membuat dia lebih plong gitu yang keempat hidup orang asertif itu biasanya lebih fleksibel gitu kenapa sih gitu karena mereka itu pasti percaya dengan prinsip-prinsip yang dipegangnya mereka punya prinsip mereka punya nilai yang itu mungkin bawaan atau yang proses yang dia dapatkan selama dia hidup ya sepanjang dia belajar berproses sebagai manusia sehingga dia tidak mudah terganggu dengan apa yang dikatakan oleh orang lain meskipun ketika orang lain ini tidak setuju dengan pendapatnya orang asertif tapi orang asertif itu tetap bisa menghargai dan mampu melihat perbedaan itu adalah hal yang lumrah hal yang wajar hal yang tidak perlu dipertikaikan diperdebatkan atau dipertandingkan seperti itu yang kelima yang terakhir kita lebih didengarkan orang lain kenapa karena pemilihan bahasa yang baik yang dilakukan oleh orang-orang asertif membuatnya lebih didengarkan orang lain karena pesannya itu lebih mudah diterima kenapa lebih mudah diterima karena orang asertif biasanya menggunakan bahasa yang dari hati kemudian tidak intimidatif orang jadi enak juga dengarnya orang tidak merasa terpojokkan juga kalau dengarin orang asertif ngomong jadi mungkin bahkan karena asertif mereka bisa saling berefleksi oh iya ya ternyata kamu merasakan itu bisa saja aku merasakan cuman aku tidak tahu apa yang kamu merasakan tapi karena berhubung kamu sudah menyampaikan oh aku jadi juga bisa mengenali diriku sendiri juga gitu nah selanjutnya adalah gimana sih kak caranya biar kita itu bisa jadi asertif gimana sih caranya supaya kita itu terbiasa untuk menyampaikan pendapatan tanpa menyakiti orang lain yang pertama mendengarkan dengan empati ini sebenarnya kenapa kita diberikan dua telinga karena kita diminta untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara jadi kita coba menghargai lawan bicara kita dan melihat dari sudut pandang lawan bicara kita meskipun mungkin itu sudut pandangnya itu berbeda dengan kita tapi it's okay gak masalah kita mencoba untuk melihatnya itu dan merasakan itu dari sudut pandangnya dia sang lawan bicara kita jadi empatinya nyampe yang kedua memahami orang lain cara memahami orang lain adalah dengan tidak mudah memberikan judgment kepada orang lain selagi kita tidak mengenal dia secara mendalam kita harus memposisikan diri untuk terbuka dan memahami dari sebab akibat seseorang itu berperilaku demikian karena kan gak semua hal itu terjadi secara tiba-tiba pasti ada sebab akibatnya nah kita gak boleh mudah menghakimi jadi kita harus memahami orang lain biar oh ternyata dia melakukan itu karena begini ya oh alasannya itu jadi kita gak mudah marah terus kemudian yang ketiga kita harus berani mengatakan tidak kita harus menyampaikan sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan kondisi kita saat ini dengan cara yang baik kan banyak orang yang ini ya gak enakan ya kalau misalnya ngomong tidak tapi mungkin kalau teman-teman terbiasa untuk mengatakan berani mengatakan tidak dengan cara yang baik orang-orang juga akan memahami alasannya teman-teman apa next ya gunakan ini tiga kata sakti maaf tolong dan terima kasih jadi mungkin ini materi yang teman-teman dapatkan sejak dari teman-teman zaman masih di taman kanak-kanak kata maaf tolong dan terima kasih itu bahasa emosional yang lebih mengena diterima juga oleh lawan bicara kita next yang kelima kita harus menggunakan memilih frase saya jadi kenapa merefleksikan itu saya saya daripada kita ngomong kamu 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 karena apa pemilihan kata adalah bentuk refleksi diri seseorang terhadap situasi yang benar-benar sedang dia alami sedang dia rasakan dan dia pikirkan jadi kita harus menghindari penggunaan kamu karena terkadang justru akan membuat lawan bicaramu tidak nyaman misalnya kita bilang gini ya ada teman yang datangnya terlambat padahal kita janjian dari jam 3 tapi teman kita datangnya jam 4 kalau misalnya kita agresif kita akan marah kamu tidak datang aku sudah menungguin satu jam tapi kalau misalnya teman-teman orangnya adalah asertif kalian menyampaikan dengan bahasa saya saya sudah menunggu sejak jam 3 tadi sebenarnya saya juga berharap kamu bisa datang on time tapi nyatanya kan kamu tidak bisa datang on time saya khawatir nih kalau misalnya di jalan terjadi apa-apa sama kamu gitu jadi mungkin kalau misalnya di kemudian hari kita janjian lagi dan kamu telat tolong ya aku digabarin gitu itu kan lebih enak ya daripada kamu ini telat kemana aja sih nah itu kan gak enak banget ya didengerin gitu yang ke enam ini kita harus peka terhadap bahasa non-verbal lawan bicara jadi mungkin temenmu kalau gelisah ngomongnya sama kamu dia akan memainkan tangannya atau kakinya gerak-gerak tuh kayak orang menjahit gitu ya nah kamu juga harus menunjukkan bahasa non-verbal juga misalnya ketika ngobrol ya lawan bicara ditatap dong matanya gitu dan berikan tuh anggukan-anggukan anggukan ya jadi ya kamu terkesan mendengarkan kamu benar-benar menyima kamu memahami apa yang disampaikan temenmu jadi dia juga akan ngerasa enak ya sederhana kok seberapa beratnya sih mengganggukan kepala gitu kan ya terus kadang juga kita perlu memberikan respon-respon kecil misalnya hanya ngomong gitu ya oh susah ya oh ternyata jadi kamu itu berat oh kamu lagi seneng ya gitu yang hal-hal itu respon-respon kecil yang mungkin bisa diberikan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain terus kemudian yang ketujuh nih kita harus membekali diri dengan informasi yang akurat nah menjadi asertif itu tidak hanya memberikan opini gitu gak hanya omdo alias omong doang gitu tanpa fakta tapi menjadi asertif itu kan lebih baik ya ketika kita itu didukung dengan fakta kemudian sehingga orang lain itu bisa menerima gitu gak hanya omong doang tapi ya ini real kondisiku saat ini loh ini yang aku pikirkan ada alasan aku berpikir demikian alasannya adalah A, B, J, D, F, G atau aku melihat berita di A, B, J, D, F, G gitu kan kalian sampaikan saja gitu jadi gak omdo gitu nah yang terakhir nih kita tidak perlu menyenangkan banyak orang jadi kalaupun kamu sudah asertif tapi masih ada orang yang gak suka dengan pendapatmu atau cara berbicara it's okay kita hanya berbeda gitu kita hanya mungkin hanya berbeda pendapat dan kita tidak perlu untuk ya nanti semua orang gak semua orang suka sama aku yaudah gak apa-apa gitu itu hal yang wajar gitu loh selama kamu tidak merugikan dia sebenarnya gitu karena perasaan kita itu tidak bertanggung jawab dengan apa yang dirasakan oleh orang lainnya yang bisa mengontrol dan mengendalikan perasaan orang lain ya dari orang lain itu sendiri bukan kita gitu nah ini contoh real ya gitu kita mencoba ini ada 3 contoh aja sih mungkin teman-teman nanti bisa praktekkan dan kita sharing kalau misalnya nanti ada sesi tanya jawab ya contoh pertama adalah pertama gimana sih caranya kita bisa asertif tapi tetap empati pertama kayak tips yang digunakan 3 kata sakti ya tolong maaf terima kasih contohnya gimana ini contoh ketika situasinya mungkin dalam aduk argumen atau mungkin teman-teman berdebat atau berdiskusi dengan orang lain gitu contohnya gini ya terima kasih ya atas pendapat yang udah kamu sampaikan saya paham banget tuh maksudmu karena hal itu emang penting gitu tapi maaf ya untuk beberapa hal memang kita harus perbagi bla 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 ya ini tergantung ya disesuaikan sama kontennya bahasanya apa yang penting adalah terima kasih kemudian kamu memahami nih bahasa empati iya saya paham banget nah itu bahasa empati gitu tapi maaf ada beberapa hal yang memang penting yang harus diperbagi jadi kamu menyampaikan ketidaksetujuanmu tapi menyampaikan itu juga dengan alasan yang logis dan komprehensif alasannya apa nih kamu gak setuju gitu itu lebih enak didengarkan daripada ah itu gak enak sih kenapa gak gini aja gitu dan mungkin dengan jenis yang agresif kali ya itu gak enak didengar juga nih gitu nah yang kedua coba nih gunakan kata saya jadi merefleksikan ke diri kita pribadi supaya kita lebih dipahami oleh orang lain misalnya nih saya ingin rencana yang kita buat ini kita jelaskan secara detail gitu itu keinginannya dia kan saya ingin nah jadi saya ingin seolah kita yang ingin gitu hindari penggunaan kamu misalnya gimana sih kamu bisa gak sih bikin ini lebih detail gitu misalnya itu itu kan gak enak ya jadi kayak kita nodong nembak orang nodong orang nah daripada kita nodong dan nembak lebih baik kita merefleksikan diri kita sendiri dan mengungkapkan itu ke orang lain gitu itu tips buat asertif kemudian yang ketiga nih menyatakan permintaan kita harus secara spesifik menggunakan tolong dan maaf nah misalnya ini kamu lagi diminta berbicara atau menceritakan masalahmu kepada orang lain tapi kamu merasa gak nyaman gitu ya kamu bolehkah untuk menolak untuk menolak untuk tidak bercerita caranya seperti apa nah ini maaf maaf saya memang sedang tidak ingin berbicara karena saya perlu membangun ruang aman jika harus menceritakan masalah pribadi saya gitu saya merasa tidak nyaman nih kalau misalnya saya harus berbicara denganmu hari ini juga mungkin saya perlu waktu gitu sampaikan itu terus kemudian atau dengan bahasa yang lain tolong pahami saya ya situasi saat ini buat saya itu juga gak mudah mungkin saya akan bicara nanti kalau saya sudah siap gitu itu contohnya ini kan udah ada contohnya tuh tiga contoh ya tiga contoh gimana sih caranya kita berkata asertif gitu atau bersikap asertif nah sekarang kita lihat perubahan asertif yang biasanya kita melakukan itu secara offline alias tetap muka dengan orang lain kini komunikasi kita sebagai remaja dan sebagai orang kebanyakan itu tuh berubah gitu nah berubahnya kenapa nih gitu ya karena masa pandemi ini ya itu ada slide ada aku kasih panah-panah dan bulatan-bulatan gitu pertama nih komunikasi yang durunya dilakukan secara offline gitu tetap muka secara langsung ini lebih banyak digunakan lebih banyak dilakukan secara daring dalam jaringan atau online gitu misalnya dulu rapat atap muka sekarang via zoom meeting atau google meet gitu ya gitu nah siapa sih yang sebenarnya mudah beradaptasi dengan situasi pandemi yang semua itu aktivitasnya berubah menjadi online siapa yang beradaptasi tentu yang mudah yang melek teknologi dan para remaja yang mungkin kalian dari SD udah pegang handphone ya gitu kalau zaman aku dulu gitu pegang handphone pertama itu SMP atau SMA karena SD belum ada yang pegang HP gitu teman-teman remaja mungkin sekarang bahkan ya anak kecil sekarang udah tau tuh caranya buka youtube tau tuh caranya melewati iklan nah itu anak-anak muda yang mudah beradaptasi sebenarnya selama masa pandemi yang merubah aktivitas kita menjadi online ini tapi kehidupan online juga bukan berarti kemudian lepas dari hambatan kita berkonflik dengan orang lain ya tapi ternyata remaja ini karena kehidupannya berubah menjadi online itu melahirkan kerentanan baru gitu kerentanan barunya apa dalam pola komunikasi secara online ini gitu ya kerentanan baru ini kita sebut ya kekerasan berbasis gender online jadi kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dilakukan dengan mengintimidasi atau merendahkan salah satu gender atau salah satu jenis kelamin nah karena Rifka Anissa adalah lembaga perlindungan perempuan jadi korban kami memang kebanyakan perempuan gitu teman-teman dan ini ya for your information selama masa pandemi dan menerapkan work from home Rifka Anissa ini sudah menerima 8 laporan kasus baru kekerasan berbasis gender yang semuanya dialami oleh remaja semuanya dialami oleh remaja dari 8 ini mereka kebanyakan berusia di bawah 24 tahun hanya ada satu orang yang usianya di atas 24 tahun kalau ikut definisinya mana WHO memang 24 tahun kebawah itu yang kemudian kita sebut remaja nah kekerasan berbasis gender online ini kan tidak banyak orang yang tahu belum banyak orang yang tahu juga jadi saya rasa ini penting untuk saya mengedukasi teman-teman supaya kita itu bisa pertama mengenali tujuannya mengenali adalah mencegah supaya kita tidak menjadi korban kekerasan berbasis gender online di slide selanjutnya kita akan kenalan nih sama bentuk-bentuk istilah-istilah dalam kekerasan berbasis gender online dan aktivitasnya itu apa aja sih yang sering dialami remaja ya kekerasan yang sering dialami remaja selama masa pandemi ketika media offline ini berubah ke online yang pertama ada doxing doxing itu menggali informasi seseorang untuk tujuan jahat misalnya ada orang yang kamu kenal ini stranger melalui sosmed dia tahu semua detail namamu alamatmu keluargamu identitasmu tanggal lahirmu nomor ktpmu nomor kakamu poe secara detail nomor handphone mu dan akun sosial mediamu yang lain kemudian dia sebarkan itu entah ke situs apa ke situs yang lain dan kemudian kamu dirugikan misalnya kamu jadi tiba-tiba banyak hubungi secara online atau misalnya tiba-tiba kamu ditagih apa padahal kamu merasa tidak melakukan hal tersebut kemudian yang B itu ada sexting sexting atau berkirim pesan foto video seksual melalui room chat media sosial atau aplikasi biasanya sexting ini kalau klien aku ya aku cerita aja sih aku banyak menerima klien sexting itu kenalan sama orang lain karena apa sih selama masa pandemi mereka nih gabut gitu gabut gak punya aktivitas akhirnya lebih memilih ya menyalurkan kebutuhannya bersosialisasi dengan orang lain berinteraksi berkomunikasi dengan orang lain ini melalui media online kenalan random entah itu via tinder gitu ya atau lewat aplikasi-aplikasi yang lain gitu kemudian mereka saling berkirim foto atau video seksual nah kemudian ini tanpa konsen sebenarnya ada bujuk rayu gitu ya kemudian si pelaku nih pelaku biasanya berujung nanti kalau kamu gak mau ngirim lagi gitu akan aku sebarin loh gitu nah ini sering banget loh atau misalnya yang lain ya orang asing gak kamu kenal menunjukkan bagian tubuh pribadinya melalui via sosial mediamu misalnya dia menghubungimu di WA secara random terus kemudian menunjukkan bagian tubuh pribadinya itu juga itu termasuk pelajaran seksual online ya kita sebut itu sexting gitu nah yang ketiga dari points porn nah ini biasanya mereka yang berada di circle intimate partner jadi dalam hubungan pacaran dan mereka berada di lingkungan yang hubungan yang toxic ya toxic relationship jadi mungkin ini hubungan yang berkekerasan kita sering menyebutnya itu dengan istilah kekerasan dalam pacaran jadi biasanya si pelaku nih kalau yang sering menjadi pelaku memang laki-laki ya yang terlapor di Rifka Anissa gitu mereka mudahnya udah balas dendam misalnya balas dendam kenapa sih kak gitu gak mau diputusin gitu gak mau diputusin akhirnya mereka milih untuk ngancam pacaran kalau kamu putusin foto pribadimu akan kusebar gitu misalnya atau gitu mereka udah diputusin nih akhirnya disebar beneran gitu dari yang pertama mungkin sebatas ancaman kemudian disebar beneran gitu kemudian ada sextortion atau pemerasan ya dengan medoseksual ini bisa dilakukan oleh orang asing yang baru kenal kita atau orang yang dekat dengan kita tapi bermasalah dengan kita misalnya kayak pacar yang terlibat dalam hubungan yang toxic relationship kalau kamu gak nyesih duit ini sekarang nanti fotonya aku sebar nanti videonya aku sebar jadi pemerasan dengan ya motifnya ekonomi ekonominya pelaku jadi dia malah melakukan kejahatan seperti itu gitu terus kemudian ada cyberbullying nah ini mungkin teman-teman udah pada tau semua ya kalau yang ini perundungan di dunia maya pertanyaan adalah kak kenapa kemudian remaja jadi mau melaporkan kasusnya ya jadi kasus ini sebenarnya mungkin terjadinya sebelum masa pandemi tapi ternyata ketika remaja melaporkan kasusnya itu aku justru apresiasi gitu apresi banget sama anak remaja zaman now gitu kenapa sih gitu oh ternyata mereka baru melaporkan kasusnya sekarang karena masa pandemi kan hubungan kita berubah ke online ya ketika berubah ke online ini adalah media yang membuat remaja lebih nyaman untuk menceritakan problemnya untuk menceritakan masalahnya ternyata jadi jumlah banyaknya yang melapor di saat pandemi ini adalah karena banyaknya remaja yang melaporkan di saat pandemi karena ya mereka emang lebih nyaman untuk lapor secara online karena mereka gak perlu ketemu tetap muka secara online terus ya mungkin ada malu juga ya kalau ketemu tetap muka terus kemudian mungkin jam layanan layanan lembaga seperti Anissa bukanya di jam-jam sekolah atau di jam-jam kuliah jadi mereka gak bisa ngakseskan gitu akhirnya ketika online kan mereka bisa ngakses kapan aja gitu karena gak harus gak bertabarkan dengan jam kuliah ataupun bertabarkan dengan jam sekolah seperti itu nah aku apresisitnya lagi adalah artinya ketika mereka sudah berani melapor mereka tuh sebelumnya sudah teredukasi atau mungkin sudah mengedukasi dirinya gitu sehingga mereka sudah berani untuk melaporkan melaporkan kasus yang membuat mereka tidak nyaman dalam hal ini adalah kekerasan buah si jendal online atau pelajaran seksual secara online jadi kenapa sih remaja itu rentan karena remaja itu ya siapa lagi ya kita tuh melek terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi kita melek terhadap informasi baru jadi kita mudah beradaptasi pada situasi ini namun sayangnya relasi gender yang timpang itu menyebabkan perempuan ya kalau di Rifka Anissa ini ya yang sering melaporkan itu menjadi relasi yang timpang ini membuat perempuan menjadi lebih sering menjadi korban gitu dan relasi gender yang timpang ini biasanya menyudutkan salah satu jenis kelamin atau salah satu gender gitu nah kemudian ada kendala lagi yang membuat remaja itu rentan ya remaja itu memiliki self-disclosure jadi self-disclosure adalah dimana kita ini sebagai manusia itu punya kemampuan untuk mengungkapkan diri yang dilakukan oleh seseorang dalam komunikasi interpersonal caranya dengan menceritakan fakta mengenai diri kita sendiri kepada orang lain namun sayangnya remaja saat ini seringkali menjadi terlalu disclose kepada orang asing di sosial media jadi mereka menyebarkan informasinya secara detail atau bahkan mereka menuruti keinginan orang lain yang ingin mengetahui atau memiliki foto atau video pribadi korban ya jadi terlalu disclose ini juga dampaknya juga gak bagus nih teman-teman ternyata terus kemudian nah ketika kita diperdaya karena kita terlalu disclosure dengan orang lain kita ini rentan jadi korban kalau kita gak asertif gitu kita gak asertif gak berani menolak keinginan orang lain nah gimana sih caranya asertif misalnya nih ada yang minta foto atau video pribadi kita kita bisa sampaikan bahwa aku tidak nyaman ketika kamu meminta dan memaksaku mengirimkan foto atau video pribadiku gitu jadi mohon jangan ganggu aku lagi nah kita bisa sampaikan seperti itu tapi karena kita gak asertif ya gitu seringkali terus kemudian mengiakan permintaannya si pelaku gitu nah kemudian yang terakhir nih kita lihat ya hubungan offline yang tidak berkualitas ternyata juga menyebabkan remaja ini rentan ternyata menjadi korban kekerasan berbasis gender online ceritanya begini jadi kalau misalnya teman-teman gak punya hubungan berkualitas dengan keluarga teman atau sahabat biasanya kita cari pelarian dengan beraktifitas melalui sosial media karena kita gak perlu bertatap muka nih gitu nah gak perlu bertatap muka kita lebih nyaman dengan orang asing yang bahkan kita gak kenal kita gak pernah ketemu eh kita udah trust-trust aja nih percaya-percaya aja nih kemudian berbagi informasi yang bahkan itu mungkin informasi yang tidak seharusnya dibagikan kepada orang lain gitu ya jadi kalau misalnya teman-teman punya hubungan offline yang dia berkualitas misalnya bisa menjalin kedekatan secara lebih baik ya entah itu dengan keluarga atau dengan teman teman-teman gak akan mudah untuk cari pelarian dengan hubungan hubungan yang online yang ya kita bener-bener gak tahu dia siapa anonim orang asing gitu jadi marilah kita bangun komunikasi yang positif di keluarga selama di rumah aja supaya ya kita gak rentan jadi korban tentunya dan hubungan kita menjadi lebih nyaman gitu selama kita gak kemana-mana selama kita di rumah aja selama kita belum melakukan aktivitas secara normal maksudnya normal yang bisa keluar-keluar rumah gitu yang pertama gimana sih kak caranya bisa nih teman-teman jadi pendengar yang baik untuk orang tua saudara atau keluarga lainnya jangan lupa juga ngerespon ya kalau misalnya diajak ngobrol paling gak dengan eye contact gitu jangan sampai ketika diajak ngobrol teman-teman sibuk HP-an aja sibuk main game terus kan bete tuh yang ngajak ngobrol kalau kita gak respon gitu terus mungkin bisa juga memberikan respon yang kayak udah aku sampaikan dengan manggut-manggut gitu kan terus ya ya sederhana sih itu itu juga bermanfaat karena dia merasa didengarkan ya jadi lawan bicara kita yang ada di rumah itu gitu kemudian yang kedua bangun kedegatan dengan anggota keluarga dengan aktivitas bersama misalnya kalau teman-teman hobi apa ya aktivitas bisa dilakukan di rumah olahraga bareng kek gitu yang sederhana di rumah gitu bareng ayah ibu atau adik kakak kemudian masak bareng gitu jadi melakukan aktivitas-aktivitas kecil yang dia tidak mengharuskan kita untuk memegang handphone atau memegang gadget tapi aktivitas ini justru menjalin atau mengasah kita mengasah keterampilan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain tentunya dengan keluarga ya sebagai sirkel terdekat kita di saat pandemi saat ini gitu terus yang ketiga kita bisa tuh membuat obrolan yang ringan dengan anggota keluarga yang gak usah harus obrolan berat ya kalau obrolan berat tuh kayaknya nanti bakalan jadi diskusi di bangku kuliah atau bakal jadi webminar kali ya obrolan ringan kayak ngomongin apa gitu ya kali aja ngomongin tentang aktivitas sehari-hari atau mungkin harapannya setelah masa pandemi ini atau mungkin ngomongin tentang tantangan sekolah drama-drama sekolah from home gitu kan ya apa aja yang bisa jadi obrolan yang renyah gitu terus kemudian keempat nih teman-teman bisa menetapkan ini sama keluarga jam-jam tertentu buat kumpul tanpa menggunakan gadget jadi mungkin kalau pagi kita harus sekolah online atau work from home online gitu kan nanti sore atau malam itu jadwalnya gak jadwal makan malam gak usah bagian HP jadi emang kumpul bareng sama keluarga gitu selanjutnya ada apresiasi perubahan-perubahan kecil dalam keluarga selama di rumah aja misalnya selama selama ini ya mungkin kamu jadi lebih deket sama adik kakak atau orang tua karena sering ngobrol teman-teman bisa tuh misalnya adikmu yang dulunya kalian gak deket nih sekarang adikmu mau bantu ngeberesin kamar jangan lupa sampaikan terima kasih ke adikmu gitu karena udah bantuin membereskan kamarmu atau mungkin minta tolong gitu kan misalnya kamu diminta untuk mengambilkan apa gitu terus kemudian ya maaf ketika misalnya itu perlu disampaikan ada keluargamu merasa tersakiti dengan hal-hal kecil yang kamu lakukan misalnya kamu buang sampah sembarangan karena lupa ya minta maaf aja gak apa-apa kok itu simple kecil tapi itu perlu dibiasakan karena kalau gak dibiasakan teman-teman gengsi juga ya gak sih buat ngelakuin itu gitu terus yang ke enam teman-teman perlu beranikan diri untuk mengungkapkan pendapat meskipun memang terdapat perbedaan kalaupun kita satu keluarga itu juga bukan berarti pendapat kita akan sama sebenarnya gitu gak bukan berarti kayak gitu karena tetap meskipun dalam satu keluarga dibesarkan mungkin dengan cara yang sama tapi kita tetap individu yang berbeda it's okay sampaikan itu gitu kemudian penting dulu untuk menyampaikan ini supaya ayah dan ibumu atau saudaramu itu juga tahu kondisi yang kamu alami dan kondisi yang mereka juga alami juga gitu next ya yang ketujuh nih sampaikan dengan santun tetap menghargai dan tanpa menyakiti ini jelas sampaikan dengan santun ketika itu berbicara dengan orang tua tetap menghargai meskipun itu adik kamu misalnya dia lebih muda gitu dan yang jelas tanpa menyakiti gitu sebenarnya 1-7 ini juga tidak mudah dilakukan ketika itu hanya salah satu pihak gitu maksudnya salah satu pihak hanya dari anak aja yang berupaya atau hanya orang tua aja yang berupaya tentunya ya karena kita keluarga harusnya semua orang di dalam keluarga itu saling memperjuangkan ya saling memperjuangkan untuk membuat atau membentuk komunikasi positif selama mereka di rumah aja jadi ada timbal balik gitu sih memang idealnya seperti itu tapi ya kita coba dulu lah ya ini gitu kan karena kebanyakan mungkin teman-teman remaja ya mungkin akan ada nanti sesi khusus yang dewasa ya mungkin nah manfaatnya adalah ketika kita terjalin kedekatan dengan keluarga ketika ada masalah kita juga gak canggung untuk ngomongin itu di forum keluarga gitu sih jadi kalau ada misalnya kita mendapatkan kejahatan dari orang asing kita gak ragu untuk ngomong juga ke keluarga ke orang tua untuk meminta bantuan gitu teman-teman nah tapi kalau misalnya mau membahas yang sebelumnya tadi kekerasan bebasis gender online ya mungkin tidak cukup ya waktunya sekarang karena sekarang mungkin kita berfokus pada komunikasi pola-pola komunikasi remaja ya khususnya komunikasi asertif yang ternyata tuh juga bisa loh buat melindungi diri kita dari kejahatan gitu la 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 Terima kasih.